Intro Oke kita siapkan terlebih dahulu bahan utamanya yaitu deep egg kita saya baru beli dari toko dengan harga yang lumayan terjangkau kita buka terlebih dahulu pembukusnya kita keluarkan dari tempatnya weh tampilannya aja keren apalagi hasilnya nanti lepaskan casingnya kita lepaskan dengan membuka webcasing bagian depan lakukan secara berhati-hati lepaskan pita deep eggnya karena kita tidak akan membutuhkan ini penahan atau dudukan gulungan kecil kita potong jika kalian tidak mempunyai alat seperti ini kalian bisa memotongnya menggunakan cutter tapi kan bekas potongan bekas potongan pada casing buatlah lubang kalian bisa menggunakan paku yang dibakar pada kompor kemudian tancapkan pada bagian yang akan kita buat lubang siapkan satu dinamo DVD player karena ukurannya yang kecil dengan menggunakan lem bakar rekatkan pada bagian belakang dari casing yang telah dibuat lubang namun as pada dinamo kita masukkan pada lubang tersebut tambahkan lem bakar pada bagian dalam potongan penyangga gulungan yang telah dipotong sebelumnya masukkan ak dinamo pada lubang yang telah diberi lem bakar roda gerigi pada bagian tengahnya kita kurangi panjang penahannya bekas potongan kita rapikan ujung kecil pada bagian tengah kita potong kedua roda kita pasang kembali pada tempat semula sisa potongan dari bagian tengah gear yang tadi kita potong kembali pada bagian tengahnya potonglah pada dua bagian yang sama bekas potongan kita bersihkan siapkan dua roda mobil mainan dengan ukuran yang berbeda pada bagian ukuran yang besar kita hanya membutuhkan bagian dalamnya saja rekatkan menggunakan lem korea ring berwarna merah tadi pada bagian tengah bagian dalam roda mobil mainan serta rekatkan juga pada bagian luarnya posisikan di tempat yang sama pada salah satu roda gerigi yang besar pada roda gerigi yang pertama tambahkan lem korea siapkan juga bagian dalam roda mobil mainan yang kedua kita hanya membutuhkan pada bagian dalamnya saja untuk bagian ring kita potong tambahkan lem bakar kemudian tekankan pada salah satu roda tambahkan juga bagian tengahnya lem bakar kemudian tekankan mur baut satu baterai A2 tambahkan T0 pada kedua ujungnya salah satu kabel kabel berwarna merah dari dinamo sambungkan pada ujung baterai kabel dengan panjang 6 cm pada kedua ujungnya tambahkan sedikit T0 hal ini untuk mempermudah penyambungan satu saklar sambungkan salah satu ujung kabel pada saklar tersebut dengan menggunakan lem bakar rekatkan baterai pada bagian belakang CX sambungkan kabel dari dinamo berwarna hitam pada saklar kabel pada saklar berwarna merah sambungkan pada bagian bawah baterai rekatkan saklar pada bagian belakang TX serta rekatkan juga pada bagian ujung dengan posisi yang berbeda pelindung pada bagian ujung dan juga dua roda mobil mainan berukuran kecil dengan menggunakan lem bakar rekatkan ketiga bagian tersebut tambahkan sedikit lem bakar pada bagian bawah rekatkan pada bagian atas TX kita satu cok kabel kecil dan dua sedotan plastik yang dapat ditekuk salah satu ujung dari salah satu sedotan plastik potonglah sekitar 5 cm dari bagian yang bisa ditekuk untuk sedotan yang kedua kita hanya membutuhkan bagian yang bisa ditekuk saja sambungkan kedua potongan tersebut salah satu ujung sedotan yang akan disambung bilanglah sedikit menjadi 4 bagian untuk mempermudah penyambungan teteskan lem korea pada sambungan agar tidak mudah terlepas selanjutnya ujungnya kita bengkokkan pada ujung lainnya kita masukkan pada bagian belakang dan chop kabel kecil pada rangkaian sebelumnya tambahkan sedikit lem bakar pada beberapa tempat kemudian rekatkan sedotan plastik tersebut pejepit seng kita hanya membutuhkan dagangnya saja lepaskan salah satu kawannya dengan menggunakan stang kita bengkokkan sesuai dengan keinginan kita kira-kira seperti ini dan selanjutnya dengan menggunakan lem bakar rekatkan pada bagian belakang tip ek kita satu tutup botol plastik pada bagian tepi buanglah sekitar panjang satu sentimeter jika bagian dalam terdapat garis buanglah menggunakan kater dan rekatkan pada bagian belakang dinamo semua rangkaian sudah kita buat hingga proses perakitan saatnya kita akan melakukan uji coba tekan tombol saklar dinamo berputar maka kita akan siap mengikuti audisi demikian video kali ini yang dapat saya bagikan cara membuat tip ek trondol berputar menggunakan dinamo semoga bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil jika ada hal yang ingin ditanyakan silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bagi kalian yang baru menemukan ide gratis ku channel silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya sampai jumpa di video lainnya tetap di ide gratis ku channel selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax